Oke jadi di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara menampilkan nama pemain di jersey game eFootball 2024 versi mobile Nah buat teman-teman mungkin pernah pakai jersey yang gak munculin nama di bagian belakangnya atau nama punggungnya teman-teman Itu semua tergantung dari jersey yang teman-teman gunakan Jadi teman-teman silahkan pakai jersey yang ada nama punggungnya Jadi untuk mengganti jersey teman-teman bisa pergi ke menu Tim saya Kemudian pilih menu seragam Disini bakalan muncul seragam yang teman-teman sudah miliki Kalau di bagian yang ke satu dan kedua ini merupakan jersey dari tim yang teman-teman gunakan Nah intinya agar ada nama punggungnya di jerseynya Teman-teman pakai tim yang memang jerseynya itu menampilkan nama punggung teman-teman Untuk mengetahui teman-teman bisa gunakan satu persatu tim yang teman-teman ingin pakai Kalau ingin cepat teman-teman bisa lihat di youtube ya teman-teman Itu banyak channel lain yang memberikan informasi terkait dengan jersey-jersi yang menampilkan nama pemain ya Nanti silahkan teman-teman pakai tim yang teman-teman inginkan Jadi intinya seperti itu teman-teman Itu tergantung dari jersey yang teman-teman pakai Kalau teman-teman pakai tim yang memang jerseynya itu gak ada nama pemainnya Yang gak bakalan muncul ketika gameplay Jadi intinya teman-teman harus pakai tim yang memang jerseynya itu menampilkan nama pemain Oke semoga video ini memanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan tombol komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, share video ini